Alarm perang dimulai, wilayah yang diduduki Israel mulai menerima serangan roket dari kelompok sekutu Hamas. Serangan roket dan pesawat tak berawak ini mulai menghujani IDF pada Senin 5 Agustus. Terbaru, pasukan Hizbullah melakukan pelucuran serangan pesawat tak berawak ke pangkalan Israel. Serangan yang berhasil menjumpul Iron Dome ini mengakibatkan setidaknya dua tentara IDF terluka. Dari laporan Al-Mayadell, serangan pesawat tak berawak juga menyasar markas divisi 91 pasukan Israel di Ayelet Hashakar. IDF mengonfirmasi bahwa perwiranya gelimpangan menghadapi serangan Hizbullah. IDF juga mengonfirmasi bahwa seorang perwira militer tewas akibat pesawat tak berawak ini. Sejumlah rudal penjaga juga berhasil dilesatkan oleh Hizbullah ke pangkalan IDF. Serangan Hizbullah ini juga diakui oleh IDF berhasil melumbuhkan air rondo mereka di pangkalan Ayelet. Markas utama divisi 91 pasukan pendudukan Israel sendiri adalah pangkalan Biradit yang terletak beberapa ratus meter dari garis penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Pangkalan ini hampir seluruhnya dievakuasi setelah diserang puluhan kali oleh perlawanan sejak 8 Oktober lalu dan tidak lagi berfungsi sebagai markas divisi. Markas besarnya kemudian dipindahkan hampir 20 km ke arah timur dan hampir 10 km dari garis penarikan Israel dari Lebanon. Markas besarnya kemudian dipindahkan hampir 20 km ke arah timur dan hampir 20 km ke arah timur dan hampir 20 km ke arah timur. Terima kasih telah menonton!